Sebelum lanjut ke videonya, gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton dan klik video ini, dan tentunya video ini akan membahas kelanjutan anime Shinkanomi. Dan jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gue makin semangat lagi bikin videonya. Bagi yang gak suka spoiler dan suara sistem, kalian boleh close video ini, terima kasih. Jorno Jorana Setelah masalah yang terjadi antara Momorigami dan Seichi kemarin, Momorigami mengantar Seichi menuju pemandian tamu, Seichi pun menikmati pemandian tersebut dengan sangat nyaman. Pemandian yang ada di desa bayangan emang bagus, tapi pemandian di kastil Eikyo ini juga sangat bagus. Dan untungnya, disini gak ada penyusup, tapi ya tetap aja Seichi abis lihat kemolekan. Gak lama kemudian Seichi kembali ke kamarnya, bahkan disana juga sudah disajikan menu makanan yang sangat mewah. Singkatnya disini mereka menikmati seperti makanan khas Jepang, dan Rurune udah gak terlihat serakah seperti sebelumnya. Lalu gak lama kemudian, Momorigami dan Tsukikage datang, lalu saat mereka duduk di meja makan, mereka menundukan kepalanya mengucap terima kasih. Seichi pun menyuruh mereka mengangkat kembali kepalanya, dan Seichi juga mengatakan, kalau senang bisa membantu mereka. Disini Momorigami dan Tsukikage merasa senang karena tuannya Yamato selamat, dan Eikyo juga berhasil mereka rebut kembali. Tapi disisi lain, wajah mereka terlihat seperti merenungi sesuatu, dan mereka pun mengatakan, karena merasa malu gak bisa melindungi Tuan Yamato. Sedangkan disisi Seichi mengatakan, itu tidak benar, bukankah selama ini kalian sudah melindunginya? Momorigami pun mengatakan kalau itu tidak benar, lebih tepatnya, mereka mengatakan, kalau belum benar-benar melindungi Tuan Yamato selama ini. Seperti yang telah mereka katakan sebelumnya, orang-orang yang ada disini telah menghianati Tuan Yamato. Itulah sebabnya, saat ini adalah tugas bagi Momorigami dan Tsukikage, untuk terlihat agar masih di sisi Tuan Yamato. Pada dasarnya ini adalah kesalahan kami, kami tidak ingin mengutus seseorang, yang akan menginvasi kembali Tuan Yamato. Itu adalah penyeselan kami, kami berharap agar Tuan Yamato gak akan merasa sedih lagi. Terhadap Seichi yang hanya bisa diam mendengar ucapan Momorigami, Momorigami tiba-tiba ketawa sambil mengucapkan, walau bagaimanapun, saat ini kami hanya bisa berterima kasih kepada Tuan Seichi, yang telah menolong kami dan menyelamatkan Tuan Yamato, ini juga sebagai perpisahan dariku. Seichi pun bertanya, apa maksudmu? Momorigami kembali menjelaskan, karena telah membahayakan Tuan Yamato, aku dibebaskan dari tugas sebagai pengawal. Seichi berkata, bukankah kalian sudah melindunginya, bahkan mempertaruhkan nyawa kalian sendiri, dan lagi, siapa orang yang mengatakan hal seperti itu? Momorigami pun mengatakan, setelah penjajah dikalahkan, mereka orang-orang yang seperti para Daimyu telah kembali. Seichi pun dengan terkejut mengatakan, apakah maksudmu, orang-orang yang telah berhianat kepada Yamato, dan mengikuti penjajah Giyo Giyon? Momorigami lalu mengatakan, nah karena mungkin mereka menyayangi nyawanya, mereka jatuh ke pihak musuh untuk bertahan hidup, namun setelah penjajah dikalahkan, mereka kembali ke sisi Tuan Yamato yang selamat, lalu membuang dua orang yang sudah berjuang mati-matian. Seichi pun langsung berdiri, dan mengatakan, ayo komplain. Momorigami mengatakan, sebaiknya jangan lakukan itu, karena negara ini saat ini sudah maju, dan kamu membutuhkan orang-orang seperti mereka untuk mengurus negara saat ini, kami hanyalah tombak Tuan Yamato, itulah mengapa kami menerima keputusan mereka. Lalu gak lama kemudian, pintu dengan khas Jepang itu tergeser dan terbuka, terlihat Yamato yang masuk sambil meneteskan air mata. Sukikagi dan Momorigami pun menghampirinya, lalu mengatakan, apa yang terjadi, kenapa Tuan Yamato menangis. Yamato yang masih mengunci hatinya gak ngucapin sepatah katapun, tapi tiba-tiba Yamato mencengkeram baju Sukikagi dan Momorigami. Saat itulah Seichi memahami sesuatu, tindakan Yamato ini, seolah mengatakan kalau dia gak mau berpisah dari Momorigami dan Sukikagi. Dan pada saat itu juga, Seichi bertindak ceroboh dan mengaktifkan skill sinkronisasi kepada Yamato. Dan tiba-tiba, Yamato mulai melepas suaranya dengan tangisan yang keras, mengatakan kalau dia gak mau berpisah dari mereka berdua, dan ingin bersama mereka selamanya. Sukikagi dan Momorigami pun bertanya-tanya, atas segel Yamato yang tiba-tiba terlepas, hanya para melon Seichi saja, yang langsung mengarahkan padangan mereka kepada Seichi. Lalu terdengar suara yang mengatakan, sinkronisasi telah diaktifkan, kali ini menyingkronkan hati yang ada di sekitarnya sebagai tubuh utama, dan hati Yamato telah dibebaskan. Lalu Seichi pun mengatakan sesuatu, sepertinya ini adalah salahku, aku telah melepas segel Yamato. Momorigami pun menarik nafas panjang, ngeliat kalau ini adalah perbuatan Seichi, maka gak akan ada gunanya untuk terus memikirkannya. Tapi di sisi lain percakapan mereka, yang sedang kagum dengan tindakan Seichi, Rurune mengatakan sesuatu. Sudahlah kawan, lupakan semua obrolan itu, saat ini ada yang lebih penting, bisakah kita mulai makan sekarang, gua udah gak kuat nahan godaan ini. Seichi juga merasa kagum terhadap tindakan Rurune, dia bisa nahan nafsunya selama ini. Singkatnya, di sini mereka membahas, karena selama ini hati Yamato disegel, dia sama sekali gak memiliki keunggulan di bidang politik, karena itulah, Yamato meminta Seichi membawa Momorigami dan Tsukikage keluar negeri mereka. Seichi pun berpikir mungkin akan membawanya ke Wimberg, dan di sisi Yamato, Tsukikage dan Momorigami, terus mendesak Seichi agar membawanya keluar. Seichi pun langsung berpindah menggunakan sihir teleportasinya pada saat itu, lalu meminta persetujuan dari Ranze. Ranze mengatakan kalau itu bukan masalah, tapi mereka harus mengikuti setiap prosedur yang ada di kerajaan Wimberg ini. Sementara itu, setelah mendengar ucapan Ranze, Seichi melihat sekeliling, karena tumben banget dia gak melihat Louis. Ranze pun mengatakan, di perbatasan sedang terlihat ada prajurit Kaiser yang mencari sesuatu, karena aku gak mau diserang oleh mereka, jadi aku mengutus Louis untuk kesana. Ranze pun mengatakan agar Seichi cepat membawa Yamato ke Wimberg, lalu mastikan kalau dia mengikuti prosedurnya. Setelah mendengar ucapan Ranze, Seichi pun kembali ke Kastil Eikyo, lalu setelah mereka selesai makan, Seichi langsung berpindah ke Wimberg, dengan membawa semua melonnya, termasuk melon tambahannya. Sedangkan di sisi Yamato, matanya bersinar, setelah melihat negara yang ditinggali oleh Seichi. Seichi berkata, entah kenapa, dirinya terasa sangat lelah. Nah jadi ceritanya, sebelum mereka ke Wimberg, Yamato sedang menghadap para menteri lalu mengatakan, aku akan pergi meninggalkan negara ini, jadi kalian harus menjaga negara ini sementara aku pergi. Mereka semua pun kaget mendengar Yamato, karena harusnya hatinya masih disegel, tapi saat ini dia bicara dengan penuh ekspresi. Menteri pun menuduh kalau ini perbuatan Momorigami, tapi Momorigami menyangkalnya, dan bilang, kalau itu adalah ula orang asing yang berdiri di sana. Yamato pun mengatakan, memangnya kenapa kalau hatiku sudah hidup kembali, apakah ada yang salah? Para menteri bilang, diam kau penipu, untuk pertama kalinya Yamato malah dianggap sebagai penipu, dan langsung memberi perintah pasukan menangkap Yamato dan yang lainnya, mereka pun main kejar-kejaran, sampai akhirnya mereka bisa ke Wimberg dengan ini. Seichi pun mengatakan, aku gak pernah berpikir, kalau bakal bisa jadi seorang buronan. Selain itu Yamato pun juga mengatakan, kenapa nada bicara Seichi terdengar sangat formal, bukankah kamu dan aku memiliki sebuah hubungan? Mereka yang mendengar ini pun masang wajah kosong, lalu Seichi menanyakan, hubungan apa yang kamu maksud? Yamato pun mengatakan, hubungan karena kamu punya kekuatan yang sama sepertiku, berhentilah bersikap formal. Seichi pun menyangkal omongan Yamato, Seichi gak bisa menciptakan atau menghapus keberadaan. Dan tiba-tiba, suara otak mengatakan kalau Seichi bisa melakukannya, Seichi pun makin teriak histeris. Lalu gak lama kemudian, Seichi memahami yang dimaksud oleh Yamato, lalu memperkenalkan dirinya kembali, dan menyebut nama Tuan Musama Manjadi Mucan. Wih mantap banget, gak hanya melon besar, bahkan loli pun juga digasak olehnya. Mereka pun sampai di depan gerbang Wimberg, lalu menjalani pemeriksaan seperti Seichi dulu, lalu ketika mereka sudah mulai memasuki kota. Ketiganya merasa terpanah ngeliat kota Wimberg, dan mengatakan kalau bangunan yang ada di sana, memiliki arsitek struktur bangunan yang berbeda dari negara mereka. Tapi tiba-tiba, di depan mereka sedang ada kekacauan, itu adalah ulah kawan Seichi dari gulit, ada yang lagi ngamuk, bugil, dan lain sebagainya. Momorigami pun langsung menanyakan negara lain sama Seichi, setelah ngeliat orang-orang guilt. Seichi pun mengatakan kalau memang ada negara falsa dan negara iblis, tapi untuk saat ini, di Wimberg akan menjadi tempat teraman bagi Yamato, karena meski mereka semua orang-orang yang aneh, mereka sangat kuat. Lalu Seichi mengatakan kalau mereka juga harus segera membuat ID identitas mereka, Seichi sempat mengatakan kalau bisa membuatnya di guilt, tapi Momorigami menolak setelah melihat orang guilt Seichi, jadi Seichi bilang, mungkin juga bisa buat ID sebuah pedagang. Tapi tiba-tiba, suara rangan terdengar di sekitar mereka, Seichi yang mendengarnya merasakan firasat buruk, dan benar saja, itu adalah kedatangan Gassur. Sama seperti waktu Seichi dulu, Gassur seolah maksa mereka buat daftar ke guilt-nya, lalu mengatakan sesuatu kepada Seichi. Kamu jahat sekali, kenapa tidak merekomendasikan guilt-ku kepada mereka, bukankah begitu Eris? Eris pun muncul di sisi yang berbeda, dan terus menghapit Momorigami, tapi Yamato terlihat seperti tertarik kepada otot Gassur, jadi Gassur mengajaknya untuk bergabung, dan mengatakan, kalau otot tidak akan pernah membohonginya. Dan begitu saja, mereka tertekan oleh tekanan keras oleh Eris dan Gassur, mereka pun dibawa ke guilt, dan ceritanya, tamat, the end. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar ke depannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.